Yo Mina, jadi pada video kali ini aku mau membahas detail kecil pada episode ke-11 dari anime Gotobu no Hanayomi season kedua kemarin Ya aku mau bahas mengenai siapa gadis yang berfoto bersama dengan Futaru di 5 tahun yang lalu saat berada di Kyoto Dan kenapa gadis tersebut malah menjadi support karakter untuk para saudari-saudarinya Ya seperti yang kalian tahu kalau gadis itu adalah Yotsuba Nakano Belum jadi Nakano sih soalnya waktu itu si Rena ibunya mereka belum menikah dengan tua Nakano Nah kejadian itu terjadi saat wisata sekolah Futaru saat masih sekolah dasar Jadi si Futaru ini suka sama salah satu teman masa kecilnya Cuman teman masa kecilnya itu gak terlalu merespon Jadi si Futaru berpisah dan malah tersesat dari kelompoknya tersebut Nah di saat yang bersamaan si Yotsuba juga terpisah dari para saudarinya Nah saat si Futaru mendapatkan masalah Yotsuba pun datang untuk menolongnya Akhirnya mereka pun bersama sambil menunggu pertolongan datang Lalu keesokannya si Futaru itu mencoba buat mencari Yotsuba Dan malah bertemu dengan si Ichika Karena mereka sama jadi si Futaru salah mengira disini Nah mulai saat itulah si Yotsuba mulai merubah penampilannya agar mudah dikenali Nah masuk ke masa SMP Sebenarnya demi janji yang ia buat bersama dengan Futaru Yotsuba menjadi anak yang bisa diandalkan baik secara akademi Daripada saudarinya yang lain Sampai pada suatu saat ketika ia harus dikeluarkan dari SMPnya tersebut Iya Yotsuba mencoba untuk lebih menonjol daripada saudari-saudarinya Dan saat saudari-saudarinya memutuskan untuk pergi bersama Yotsuba Dan memulai kehidupan yang baru Ia bersumpah akan terus mendukung semua yang dilakukan oleh saudarinya tersebut Bahkan dalam hal percintaan sekalipun Hal yang hanya bisa dilakukan oleh Yotsuba Nah meski terlalu cepat Pada episode ke-11 kemarin Itsuki meminta Yotsuba untuk memberanikan diri Mengatakan hal tersebut kepada Futaru Nah akan jadi sangat menarik untuk episode ke-12 nanti Soalnya jika kita mengikuti plotnya Episode ke-12 ini harusnya menjadi panggung untuk Miku Tapi bisa saja si Yotsuba juga akan beraksi disini Siapa yang tahu Nah bagaimana menurut kalian Para tim Miku dan Nino Apakah kalian sudah bisa merelakan kemenangan dari Yotsuba Nah segitu saja dulu untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Like video ini jika kalian suka Dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton